Halo sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Silver KZ Cosplay Room Kali ini KZ bakal sedikit ngobrol-ngobrol dengan Mas Diva Mas Diva ini asal kota Malang Dan karena kita gak mungkin ketemunya di kota Malang Jadi KZ akan rekaman bareng Mas Diva melalui Discord Nah disini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kenapa sih Mas Diva itu mau ikutan di Cosplay at Home Terus juga apa sih yang menjadi kendala dia selama di dunia cosplay Jadi kita akan langsung menuju ke pembahasan kali ini Ini KZ lagi ada di Discord langsung dan kita buka kameranya ya kan Oke Sip Sampai resmi itu ada tiga orang Tiga orang ini salah satunya Mas Diva dari kota Malang Terus ada GK itu GK dari kota Bandung Satu lagi kasih lupa namanya itu siapa ya pokoknya dari Surabaya aja yang masih diatur Nah Nah Jadi kita langsung aja perkenalan Waktu kemarin itu KZ sempat salut dengan cara Mas Diva ini mengikuti performance competition di Cosplay at Home Jadi KZ mau tanya-tanya Gimana sih Eee Yang mau disampaikan ke penonton itu apa Kenapa bisa niat banget Secara Waktu kemarin KZ bikin Cosplay at Home itu Ya Tanggepannya miring lah Tapi kenapa Mas Diva Mau ikut serta disini Hmm Hmm Pelagangnya ya Ehm Kenapa ya Saya sih cuman merasa Belakangan ini Mungkin datang kayak satu tahun kebelakang Saya kurang produktif aja Cosplay nya Jadi kayak begitu melihat ada kesempatan untuk ikut lomba Disini Ya kan sejak awal tahun 2020 Iya 2020 Ikan pada dibatalkan karena ada pandemik ya Akhirnya saya pikir Iya Jadi karena itu kan Gak ada event Oh ya Ikut ikut lomba Gak ada event Jadi kayak berlomba dimana ya Kalau gitu Akhirnya Begitu Ada Cara lomba dengan konsep Performing tanggung Di Cosplay Saya pikir kalau gitu ya SP bisa ikut gitu Soalnya selain kebanyakan Model-model kayak Coswalk at Home Atau Cosplay Video Lady Tiktok gitu Saya pikir Apa ya Suasananya berbeda aja Sama ya Cosplay Panggung Sedangkan saya Pengen Terasai Field-field Field-field Cosplay Panggung Kayak Di lomba Cosplay Jadi Mas Diva ini Istilahnya mah Udah terlalu gabut lah ya Di rumah gitu kan Mau ngapain juga Terus Selama Mulai dari tahun 2020 Mulai Ya kan Januari ya Itu gak ada event sama sekali Sekalinya mau ada event di pertengahan Maret Kena pandemi gitu kan Hehehe Bener kan Iya Agarnya Gak bisa menyalurkan hobi kan Hmm Terus gini Waktu Kemaren Kok bisa bener-bener sampai Seniat itu gitu loh Perform Kalau menurut KC Performnya Mas Diva ini Udah kayak orang Mau ikutan ICGP Serius loh Kalau menurut KC ya Karena dari dubbing sendiri Property juga Maksimal Terus Apalagi ya Konsep dari awal sampai Closing tuh Lengkap loh itu Itu kenapa? Hanya disini Yang ngebedain Pakai Blackman doang sih Itu doang Hehehe Oh iya Jadi ceritanya itu Saya tahun lalu Pernah coba ikut lomba yang Skolnya Agak tinggi lah Lepas nasional lah gitu Saya ikut lomba Di level 2 gitu Tapi Saya Tingkatnya saya kurang maksimal aja Jadi saya Agak mehkan lah Kayak Wah kalau gini Senang Saya gampang lah ikut lomba Kayak gini gitu Ya iya Dan ini gitu Saya coba ikut Ternyata Di lapangan Kedika lomba Ya saya langsung ditampar Kenyataan Kayak Waduh kok Taingannya Lawannya lebih ekstrim Gak liat Ternyata Ternyata Sempat 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 hundung beberapa lama Saya menyimpulkan Next time Kalau saya Cukup lomba Cosplay Pertama pun pokoknya Cumanapun levelnya Itu di level yang Anda terkenal Di level Event sekolahan Event kampus Ataupun event yang memang Kita tinggi Pokoknya harus tampil yang maksimal gitu Pokoknya Mudah amat sama levelnya Yang penting makin-makin semuanya Pilihnya Sebaik ya Akhirnya Di cosplay at home ini Saya Coba Udah Disini biarpun Kelihatan yang Gak begitu Ternama Yang penting Sebaik Coba Sebisa mungkin Sebaik mungkin lah ya Jadi Mas Diva ini Ternyata Udah coba Turun di Event yang Sekaranya Lumayan ekstrim Ya Gimana ya maksudnya Bukan ekstrim sih Jadi Event yang bener-bener Tarafnya itu Internasional Dengan konsep Seadanya Ya kan Ternyata Ketika Kita ada di Lawan Dunia nyata Bener-bener gitu Akhirnya kita menghadapi Cosplayer yang Jauh lebih niat dari konsep kita Bener kan Ya Disitulah akhirnya Mas Diva Belajar Untuk Tidak meremehkan Sebuah event Atau tidak meremehkan Sebuah konsep Acara gitu kan Ya Bener Akhirnya keluar juga Jati dirinya Bahwa setiap ada event Mas Diva ini Combo maksimal gitu Bener dong Iya Itu pelajaran Itu pelajaran Memang Iya kan Itu adalah pelajaran Yang bener-bener Nggak akan diajarin oleh orang Bener-bener kita sendiri Yang Ngerasain di lapangan Ya kan Hahaha Halaman Jadi Kembali ke pertanyaan tuh Kalau misalnya Waktu kemarin Acara cosplay at home ini Bener-bener Sesuai target 30 cosplayer ada Dan Dari seluruh Indonesia Ada yang turun Cosplayer dari kota manakah yang Mas Diva Takut dilawan Atau ada Ada perhitungan sih Ada perhitungan Bukan takut ya maksudnya Ada perhitungan pasti Wah saya harus Maksimal berhadapan dengan Cosplayer dari kota ini Kira-kira kota mana aja Yang berat Wah Susah sih Soalnya Kayaknya semua kota tuh Pasti ada Pentolan-pentolannya Harus di Dipertimbangkan ya Iya Jadi Nggak bisa Saya bingung Kalau disuruh milih satu kotanya Soalnya kayak Semuanya punya Pentolan Semuanya punya-punya ini Oke Kira-kira Tiga aja Tiga Tiga kota aja Oke Tiga kota yang mana deh Jadi-jadi pertimbangan Berat gitu Yang pertimbangan tuh Menurut saya Trobaya Oke Terus dari Dari Jogja Sama dari Bandung Oke Dari tiga itu ya Tapi kalau Kalau misalnya Kak Z ada di posisi Mas Diva Justru Yang paling Agak harus Dalam perhitungan itu Nomor satu Yogyakarta Kedua Surabaya Di ketiganya ini Di Kalimantan malahan Serius karena Dua tahun terakhir Waktu pas Dari tahun Eh bukan dua tahun terakhir Dari 2017 Sampai 2018 Itu Yang paling Serem-serem gitu ya Dari konsep Dari ide bikin kostum Itu tiga kota Yang tadi Kak Z sebut Kalau kata Kak Z ya Seperti itu Tapi kalau Lihatnya dari 2015 Ke 2016 Mungkin Medan masuk tuh Hehehe Medan masuk Soalnya Cosplayernya juga Gak main-main disana Intinya semua Kota Ya Kembali ke Mas Diva yang tadi Semua kota tuh Punya Pentolan yang Masuk Diperhatikan gitu loh Iya Makanya Gak bisa milih satu Gak bisa milih satu Nah Dari sini Harusnya Mas Diva Udah Tahu dong Kenapa Kak Z Bikin cosplay at home Itu kan Intinya Pengen Memberikan ke Cosplayer lain Baik Yang udah lama Kalau udah lama sih Kayaknya Gak usah Diberikan yang seperti ini pun Mungkin udah sudah paham Ini justru yang Baru-baru gitu Yang baru cosplay Sekitar 2014 Ke 2020 Ya Mereka kan rata-rata Kalau mau terkenal Atau mau gimana Itu langsung aja ikutan Yang kancahnya Internasional Tapi dia gak tau sendiri Apa namanya Makna cosplay itu gimana sih Sebenernya kan Dan Kalau Kak Z Liat dari cara Mas Diva tadi Menanggapi pertanyaan Kak Z Gitu Ya Mas Diva ini Apa ya Seorang Cosplayer yang Turun Di bawah 2015 Ya Bener gak? Iya Kalau gak 2011an Mungkin sekitar 2013 Atau 2014 Mungkin Cosplaynya Mas Diva itu Iya Starnya itu Tahun 2013 Di pertengahan Tahun 2013 Gak mungkin Jadinya kalau Misalnya Mas Diva ini Mulai cosplay Tahun 2015 Terus udah bisa Nampilin Penampilan Semascurate itu Serapih kemarin Ternyata ya Pasti udah pernah lihat Kancah Internasionalnya Kayak Di AFA Gitu kan Teknik-teknik yang kayak tadi itu Teknik performance Yang justru Kita adaptasi dari Pertunjukan di luar cosplay Ya kan Mas Qred kan Ide kreatif orang Jepang Intinya kan Kayak gitu Dia bikin-bikin pertunjukan Apapun Dari satu orang Nah Yang dirimu pake Waktu kemarin itu Mas Qred itulah Jadi Kasih yakin Ini bukan cosplayer Asal kota Malang ini Mulai cosplayer Tahun 2015 Enggak Pasti dibawa Pasti dibawa Oke Intinya apa Untuk Dari cosplayer Ternyata pemikirannya Sudah cukup Sudah puas lah Ternyata pemikirannya Mas Diva ini Panjang banget Dan Gimana ya Masih gak nyangka aja Di event yang Kecil seperti ini Ada juga cosplayer Yang punya planning gede So Kayaknya Pembicaraan ini Bakal dilanjutkan Ke sesi Kedua Dan sekaligus Sesi penutup lah ya Ya jadi Sobat KZ KZ ini masih Ngobrol bareng Sama Mas Diva Di Malang Tadi kan udah dengar Di cosplay at home itu Seperti apa Dia bisa berjuang Itu perjalanannya Ternyata lumayan rumit ya Sekarang KZ pengen Menanyakan Mas Diva tadi bilang cosplay Mulai dari tahun 2013 ya Ya di tahun 2013 Mas Diva pernah cosplay apa aja sih? Kalau cosplay karakternya sih Sebenernya macam-macam Ya apa-apa sebutin aja? Tapi Apa ya Eh Kekekekekekernya macam-macam Tapi itu semacam kayak Satu wig Satu beberapa macam-macam karakter gitu loh Yang modelnya Biasa kita biasa Biasa Biasa-biasa Biasanya beda-beda Iya Dia pernah Dulu sama kali itu Saya cosplaynya di L Lo liat nih Death Note Itu cosplay Sejuta umat lah Death Note Siap Terus Ada fotonya gak itu Mas? Terus Terus Fotonya itu ada Tapi Low quality banget Kayak udah nge-blur banget Oke 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 Soalnya foto dari Hubs Yaitu di Crop Terus Lian tuh pernah jadi Iki Air Gear Anime yang foto-rodi foto-rodi itu Iki Air Gear? Oh iya siap Terus pernah cosplay jadi Terus pernah cosplay jadi Sosuke Oh sejuta umat pula ya Sosuke Oke Oke Ya Oke Itikata dari Gintama Kintama Oke Jintama pula Terus Ya Kayak sebut semuanya kala Pernah jadi Misal Hiko Diki Project Banyak buka ya Terus Iya Tapi ya Apa yang lagi ya Pernah jadi Isei, Isei dan Hei, Isei dan Hei, jadi Isei dan Hei, jadi Isei, siap Terus pernah jadi Yuna Rukami dan Pertempat Wah, intinya, intinya ini semua ya, wiki rata-rata warna hitam semua ya rambutnya kan Oke, kalau udah cosplay tadi jumlahnya pun kayaknya udah banyak banget ya, ada lebih dari lima loh Lebih dari lima loh, nah sekarang gini, dari tahun 2013 sampai sekarang ya, 7 tahun cosplay Pengalaman cosplay apa yang paling berkesan selama melakukan cosplay? Pengalaman cosplay yang paling berkesan itu tampil di panggung sih, soalnya saya tipe orang yang sangat menikmati you, apa, you play panggung You play panggung Kita disorahin penonton, kita dikasih ke tangan dan lain-lain, saya rasa senang aja, makanya juga tampil di acara yang cosplay juga karena konsepnya tampil di panggung Berarti, berarti ikut termotivasi jadi bisa menghibur orang banyak mungkin gitu ya Bisa dibilang gitu lah Ah iya, itu juga Berarti jiwanya emang jiwa panggung nih Terus, selama cosplay dari 2013 Hal tergila apa yang pernah dilakukan di atas panggung Nih, contoh-contoh ya, contohnya, contohnya nih Kalau Kak Z, dulu itu untuk dari yang bikin dramatis Itu adalah melakukan backflip, terus jatuhnya ke tumpukan beling, itu pernah Kak Z nyobain Itu teknik sulap sebetulnya Nah, cuman orang-orang tuh udah pada ngeri Jadi abis backflip, punggung dulu jatuh ke yang ini, yang udah diatur Tapi sih namanya beling-beling kaca tuh diatur Supaya nggak terlalu kalau nancep ke punggung, langsung nancep gitu kan Meskipun, ya ada aja sih 1-2 yang nancep Nah itu, itu kaca pernah untuk dari segi fighting Terus, yang paling gila lagi itu crossdress di atas panggung Jadi cosplaynya, siapa namanya? Dan si kokosnya, ya trio bodoh itu tuh Itu pernah, itu ngelawak di atas panggung pernah Nah, kalau mas diva gimana nih? Apakah pernah melakukan hal-hal seperti itu gitu? Kira-kira gimana? Hal-hal ekstrim di panggung pernah sih, satu Ya, kayaknya satu kali doang sejak ini Itu, di tahun 2014, tahun ke-2014, ikut lomba Saya nampilin, apa, nampilin Sasuke sama Itachi gitu Saya berdua, sama misalnya Terus, ya Kan di rute tuh, pertarungannya pertarungan speed di jurus Dan kita kan kemungkinan lirukan semuanya Akhirnya ya, kasih ide Bagaimana supaya ada surprise elemennya gitu, di performasi Supaya bikin wang, wow, jadi performasi Itu ada ininya nggak? Ada rekamannya nggak dulu? Ada? Sempat kerekaman? Ada? Wah, boleh dong nanti di-share deh Nanti saya share, ada caranya Siap-siap Nah, terus di performasi itu Akhirnya, saya carikan referensi performasi orang lain Dan dari T.A. untuk ya, kasih ataksi Kasih kayak, dibanti, gitu Nah, dipulat kayak, lilin kaki leher, terus diputar, terus jatuh gitu Ya, keregulat juga Ya, itu sih Paling ekstrim sejauh ini Pasti itu latihannya Pasti itu latihannya Kalau udah pernah ngalamin Nggak sebentar, kan? Ya, kan? Nggak sebentar, kan? Orang rata-rata itu Cosplayer yang sekarang Agak sedikit meremehkan juga Misalnya dia baru bisa backflip Terus langsung dipakai di performance Padahal setiap performance itu Kita harus mikir benar-benar Lawan main kita siap, nggak? Benar, kan? Terus kondisi panggung itu siap, nggak? Gitu, kan? Oh iya, benar Intinya ya seperti itulah, kan? Jadi Sejauh ini paling adegan itu doang yang paling berat, ya? Adegan itu doang Soalnya untuk adegan lain saya Saya rasa Belum mengulai gerakan juga Jadi yaudah jangan dipakai dulu Daripada Ada hal yang nggak diinginkan terjadi Jadi yaudah main aman aja Ya gitu Oke, oke, oke Kalau gitu Terus Tadi udah Pengalamannya udah Berarti Udah Lumayan banyak lah ya 7 tahun itu nggak sebentar lho 7 tahun itu nggak sebentar lho Cuman ya Kak Z masih tetep aja kaget Ada orang yang kayak gini Selama Kak Z ikutan cosplay Kak Z belum Belum ketemu semua Cosplayer di Indonesia itu Paling jauh Ya paling di Jogja Ya Paling jauh lagi ya Di Kalimantan itu Paling jauh yang ketemu orangnya Yang mau bikin Projectan bareng gitu Paling mereka jauh Coba kalau kita kenal dari dulu kan Mungkin bisa Sharing gitu kan Saya asli Kalimantan Mungkin Ya ini Kayaknya di Kalimantan Tuh Yang cosplayer Kalimantan Coba Halo Ya mungkin ngerti Ya Kayak sekarang di Malang ini Lagi kuliah Jadi ya Ya begitu Jadi gitu Jadi pindah-pindah nih Ya ya Tapi ya Apa asalnya di Kalimantan Pertama kali cosplaynya Ini juga tahun 2017 itu di Kalimantan Di Kalimantan Oh Iya So Ya gitu Begitu Ini kayaknya baterai yang sananya Udah mau habis Kita mulai persingkat aja Sudah cukup juga Ya kan Oke Intinya sih Masih banyak banget Yang mau dibahas tentang Focus Play Tadi udah banyak panjang lebar Ini itu dan segala macemnya ya Mas Diva Saya cuma pengen Nitip satu Pesan deh Buat Sobat Gada di Rumah Selama cosplay itu Kalian harus apa Ada nggak pesan-pesan Yang mau disampaikan dari Mas Diva aja Saya berkata teman-teman Di rumah ya Ya gitu Kalau Pesan saya sih Apa ya Terbanyak yang terpengar Ya banyak-banyak Cari referensinya Siap Cosplay Iya Kayak Kalian misalnya Pengen cosplay Apa Pengen cosplayan fotonya Agus lagu Hasil potesnya keren kalian Ya Terbanyaklah potes Apa Bagusnya Kalian Kalian suka bikin-bikin Crafting Armor Apa Terbanyak jam kalian Untuk Membuat Armor gitu Supaya Belajar buat Memotong-motong Cari caranya Soalnya jam tersebut Memperuhi gitu Kadang walaupun kita secara teori Sudah paham Oh ini harus begini Tapi prakteknya Belum tentu kita menguasai Kita terbang Kita Experiencenya kurang Kalau di gaming kan Butuh XP dulu Biar kita bisa naik explore Ya bisa Ini ya bisa explore lebih Banyak gitu ya Oke Iya Sip 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 Paling gitu aja Nah Udah ada lagi nggak Ya Itu doang Untuk pesan Itu doang Untuk pesan itu doang Untuk pesan itu doang Perbanyak jam terbang Saunya Dari pengalaman pribadi Saya sama Saya kurang jam terbang Akhirnya ya Kayak tadi di awal Terjadilah sesuatu Ketika ketemu Cosplayer yang Wah Di depan mata Tertampar 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 Karena itu kurang jam terbang Belum tau lapangannya gitu Belum tau medan tempurnya seperti apa Dan cosplay itu emang nggak gampang gitu ya Semua faktor kita coba sendiri Dan kita lakukan sendiri Bener kan Apalagi kalo kita udah bener-bener Turun di ajang WCS Atau World Cosplay Summit Jangan Jangan Lolos dulu kesana deh Disana tuh udah pasti Yang terbaik dari setiap negara Mungkin kita yang lagi nonton aja Cuma bisa ngomong Oh negara ini mah cosplaynya cuma gitu doang Padahal mungkin dia Melewati tahapan ICGP Yang kayak di kita di Indonesia itu Setengah mati mungkin ya Sudah 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 Ya udah Kayaknya obrolan kali ini Dengan Mas Diva segitu dulu KZ mengucapkan sih Ya mewakili lah Yang kemarin dari Cosplay at Home sendiri ya Selamat Udah bikin KZ dan Teman-teman yang di Bandung Terpukau lah intinya dengan Performancenya Mas Diva Sampai akhirnya Ini ada desain gak Atau pakai Daripada gak dipakai Terjadi sia-sia gitu Yaudah kita jadiin aja Untung sudah sampai ya Ada gak mana itunya Tinggal aja Ada Coba Coba ambil 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 Udah nyampe kan Nah Udah sampai di Malang dong Ya Terimakasih banyak loh ya Itu hasil desainnya juga dari anak Cosplay Kalimantan itu Ya Ya Reseranya kayak Kembali ke akarnya gitu Kembali ke Jadi Jadi Ini ya Mohon maaf kalo misalnya ada kurang-kurang Terus juga Memberikannya cuman segitu Gak bisa banyak-banyak Karena tau acaranya juga kan Ya di luar ekspektasi ternyata gak berhasil gitu Cuman Next nya mungkin Kak Z Bakal bikin lagi Dengan konsep yang agak lebih Bagus Dan lebih matang Karena udah tau nih Medan tempurnya kayak gimana Cosplay Performance online itu Memang gak gampang Tapi Disini yang bikin Kak Z Masih semangat untuk Melanjutkan hal tersebut Itu adalah orang-orang Yang kayak Mas Diva ini Gak kenal siapa orangnya Langsung dihajar aja itu Wow Gitu loh Saya gak nyangka di Cosplay itu ada orang-orang yang kayak gini Gitu loh Masih Masih berpikir Cosplay itu adalah segalanya lah Intinya seperti itu Saya terharu juga kemana begitu nonton Wah ini sih niat banget Niat parah gitu loh Oke Kayaknya ini segini dulu Kak Z dan Mas Diva Akan Closing semuanya Terima kasih udah Nonton di bahasan yang kali ini Ya kan Tetap nonton Bahasan dari Silver KZ Cosplay Room Dan semoga aja Makin bagus lagi Obrolan-obrolan kita ya Selanjutnya gitu Dari KZ KZ bisa ketemu beberapa macam Cosplayer lainnya Akhir kata KZ mengucapkan Sampu Rasul Minasan Dan kita semua Akan bertemu lagi di Obrolan Silver KZ Cosplay Room Selanjutnya Dadah Thank you udah mampir Daaaah Sampu Rasul Minasan Hehehe Sampu Rasul Minasan Sampu Rasul Minasan Sampu Rasul Minasan Terima kasih.